Intro Selamat bertemu kembali di Sintronic Channel Kita kembali lagi pada diskusi kita mengenai DCV Sistem Pneumatik ini ya Kita sudah banyak diskusikan Kita juga sudah melakukan pengecekan tekanan-tekanan yang terjadi pada saluran ini Nah sekarang yang akan didiskusikan adalah Mengenai diagam listriknya ya Jadi diagam listrik untuk menunjang operasi ini Jadi kalau kita lihat ini kita bisa lakukan untuk operasikan full pneumatik Tetapi kita juga bisa mengoperasikan dengan sistem listrik Tolong diingatkan kembali kenapa pakai sistem listrik Ada banyak alasan Pertama lebih ringan Dan kemudian kita bisa melakukan suatu kontrol yang jauh Jadi remote ya Ini kan dekat sekali ya dengan sistem ya Kalaupun dibikin jarak pipa-pipa ini nanti akan memberikan kerugian ya Karena semua ini harus dipindahkan mendekati operator Jadi pipa ini harus panjang dan sebagainya Mudah-mudahan Anda mendapatkan ide-nya Baik diagram yang kita Diagram listrik akan kita buat Ya ada seperti adalah sebuah diagram listrik yang umum ya Jadi umum bagaimana kita melakukan starting Ya contohnya Ya disini saya akan Saya membutuhkan sebuah Apa Satu daya ya 24 volt Yang dibawah 0 0 dan 24 Jadi nanti ini akan membantu Ya kemudian saya membutuhkan sebuah relay Ya ini relaynya Dimana relay ini nanti ya akan Sedikit banyak mengontrol Tugas awal kita Ya kemudian disini ada Ya push button Ya umum ya Biasanya kita pakai ada sebuah push button Kita putar dulu Rotate 180 Baik Supaya terlihat Ya dia Nah ini ya Kita masukkan seperti ini Nah kita lihat cara Lihat kerjanya dulu ya Apakah memang push button ini Bekerja sesuai dengan yang kita inginkan Nah kita lihat Sesuai sesuai ya Baik Kemudian agar Ini saya beri nama R1 ya Saya beri nama R1 Nah seperti biasa ya R1 Nah Kemudian Agar dia bisa bertahan Karena adanya Adanya ini ya Supaya kita tidak Menekan terus Kita membuka sebuah Apa namanya Normally open Mudah-mudahan benar Saya putar 90 Dan saya letakkan disini Saya beri nama ini Ini bagian dari Relay R1 Saya berikan R1 Oke Kemudian saya hubungkan Apakah benar Dia Bisa bekerja Seperti yang kita inginkan Nah Kita tekan disini Benar ya Jadi dia akan mempertahankan terus Setelah kita tekan ini Nah untuk mematikan ya Kita membutuhkan sebuah Push button ya Normally close ya Disini Push button yang normally close Ya ini dia Jadi ini urutan Sudah sangat Dasar ya Jadi ini harus Kita ketahui Ini adalah Normal close Ya Untuk melakukan Operasi stop Baik kita uji lagi Ya Itu kita start Ya Bisa mati Apakah stop ini Matikan Nah Oke Jadi rangkaian pertama Kita sudah Terpenuhi Nah untuk itu Kita harus menyalakan ini Kita menyalakan Apa Sistem Pernematik Ya Nah saya membutuhkan Satu Ini ya Saya membutuhkan Satu Mana dia Oh ini belum mati ya Saya membutuhkan Satu Pemhubung Ini Ini akan Berhubungan dengan ini ya Dimana ini akan Relay Selenoid ini Ya Akan dinyalakan oleh R1 Ya Seperti R1 ini saya copy Copy Paste Kemudian saya letakkan R1 itu disini Nah Sehingga pada waktu ini menyala Nah ini dinyalakan nanti Maka dia akan langsung Menyala Oke Kita uji lagi Benar Ini R1 Maka kita nyalakan Ya sehingga kita lihat Dia menyala Tetapi dia belum berhubungan dengan ini Ya Untuk berhubungan Saya harus mengganti Ini ya Relay ini Saya harus mengganti Dengan yang selenoid Nah yang selenoid itu kita lihat di Library nya Ini dia ya Saya letakkan disini Nah ini skalanya berbeda Atau gak apa-apa Kita buat yang penting Logikanya sudah Masuk Nah selenoid ini Ini saya beri nama R2 Properties Saya beri nama R2 Nah Oke Dan ini adalah Bagian dari selenoid tadi Ya Saya berikan juga R2 R Oke Nah selesai Ya Seharusnya Selenoid ini akan bekerja Sesuai dengan Perintah dari R2 Karena saya berikan nama R2 disini Kita lihat Ada masalah tidak Oke Tekanan mulai bekerja Ya Nah ini belum bekerja Karena saya belum Lakukan Penekanan tombol start Ya Ada perhatikan Begitu saya tekan tombol start Ini langsung bekerja Ya Karena selenoid ini sudah Memerintahkan ini Ya Kemudian saya stop Ya Baik Nah kita lihat Diagram ini Adalah sebuah diagram Dimana Misalnya ya Kita ingin melakukan suatu Apa Proses penekanan Ya Proses pembentukan logam Ya Ya Yang kita butuhkan adalah Waktunya ya Jadi ada waktunya Dia menekan Berapa lama Supaya dia terbentuk Dengan sempurna Waktunya kurang Bentuk Membentukannya kurang bagus Waktunya terlalu lama Tidak masalah Tetap bagus misalnya Tetapi kita kerugian waktu Ya Kita kehilangan waktu Ya Seharusnya cuma 1 menit Kita melebihkan 1,5 menit Itu tiap produk Ya Itu sebabnya Kalau kita inginkan Ini saya matikan dulu Ya Ada belum Jadi masih Menyalah ya Jadi Kalau kita memakai rangkaian Seperti ini Ya Bisa kita pakai Mungkin dengan insting kita Kebiasaan kita Menghitung dalam hati Oh hitung 1-10 misalnya Tetapi timing Yang Anda lakukan Ya Atau orang lain lakukan Itu mungkin tidak sama Cara menghitungnya Saya mungkin Menghitungnya lebih cepat Ya Sehingga 1-10 Dan 1 orang dengan lain Akan berbeda Ya Paling mudah adalah Dengan stopwatch Ya Tetapi itu Menambah kesibukan Seorang operator Ya Sementara dia start ini Ya Start Ditekan disini Dia harus juga menekan Stopwatch Contohnya Misalnya Untuk itu Kita Untuk mudahnya Kita menambahkan timer Disini ya Di antara ini ya Kita berikan timer Ya Seperti yang kita sudah Lakukan beberapa saat yang lalu ya Kita berikan timer Ya Untuk kelengkapannya ini Dimana timernya itu adalah Dimana dia timer Ini relay Ini ya Timernya ya Mudah-mudahan Saya tidak salah Ya Ini timernya Saya tambahkan Ya Dimana timer ini Dinyalakan oleh R1 Ya Copy Saya letakkan disini Untuk menyalakan timernya Ya Saya sambung Kurang naik ya Di atas Dan saya sambung juga ini Seperti diagram yang umum sudah kita kenal Ini kita Kan disini harus kita berikan Sebuah Terserah Normal open Open normally close Nah Tapi umumnya Yang kita pakai Itu Bagaimana Apa yang kita inginkan Ya Oh ini push button Bukan ya Saya harus memasukkan Ini dia Break switch Mudah-mudahan Saya tidak salah Nah ini break switch Yang Yang dimiliki oleh Timer 1 Saya berikan disini T1 Ya Delay time nya Oke 5 Tidak masalah Nanti kita Coba Berapa waktu yang paling tepat Ini properties Disini saya berikan T1 Mudah-mudahan Ini bukan push button Nah sudah seperti ini Ini adalah rangkaian yang Umumnya kita Buat ya Sekarang Kita coba Oh ya Keliatannya Betul ya Sehingga Tanpa stopwatch Itu sudah ada timer yang menghitung Dan timer ini Yang akan membantu kita Menghitung Berapa Waktu yang Dibutuhkan Untuk Membentukan Lokal-lokal Nah Kita lihat Ini timer nya Menghitung Selesai Dia kembali Ya Pertama itu Kita tidak perlu Menghitung Ya Karena timer sudah Membantu kita Kita tidak perlu Memakai stopwatch Ya Karena View saya matikan dulu Ya Karena kita sudah dibantu oleh timer ini Ya Saya kira Untuk ini ya Ini adalah diagram lengkapnya Ya Di mana kita Akan membuat Sebuah sistem Yang dibantu oleh sistem listrik Ya Sistem Kontrol listrik Untuk mengerjakan ini Ya Sampai jumpa